Sampai pekan ke-30, baru Persi Raja Banda Aceh yang dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Karena itu masih ada 2 slot degradasi ke Liga 2 musim depan. Patut dipastikan bahwa Persi Pura Jayapuraya saat ini berada di posisi ke-16 punya poin 24. Sementara Persela Lamongan di posisi ke-17 punya koleksi poin 20. Jika keduanya meraih hasil maksimal di sisa 4 Liga 1, maka catatan Persi Pura dan Persela Lamongan adalah 36 dan 32 poin. PSS Sleman masih punya peluang besar untuk lolos dari zona degradasi jika saja bisa mengamankan 3 poin dalam 4 Liga. Namun syaratnya minimal 1 kemenangan tersebut harus didapatkan saat melawan Persi Pura Jayapuraya pada tanggal 20 Maret 2022. Cara lainnya adalah PSS Sleman mengamankan 3 hasil seri dalam 4 Liga. Namun di laga lawan Persi Pura, PSS Sleman harus mengamankan hasil imbang minimal 2-2. Karena di pertemuan pertama keduanya berakhir imbang 1-1. Alangkah lebih aman, PSS Sleman setidaknya mengamankan 4 poin dari 4 Liga agar tidak bergantung dengan hasil lawan Persi Pura. Perhitungan tersebut berlaku apabila banding yang diajukan Persi Pura ditolak sehingga pengurangan 3 poin Persi Pura tetap berlaku. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur Suun